Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Bersama saya Riki, dan saya Alia, bersama kita akan bahas banyak sekali informasi yang paling hangat dan inspiring untuk viewers, siapa tahu viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing, dan viewers aku mau kasih warning, karena kayaknya nih, episode kali ini akan jadi episode yang bakal membuat para perempuan baper, Alia, ini tuh acara daily lifestyle, Alia, kita kan bahasnya soal fashion, ini kenapa, apa hubungannya sama baper, kan kita lagi gak ngebahas soal perasaan aku, Oke, baik, nah sebenernya itu dia sih, jadi untuk episode ini, kita akan bahas tentang style fashion dari Lesti Kejora, nah Lesti Kejora itu kan juga kemarin baru saja resmi menikah dengan Rizky Bilar, congratulations ya, for both of you, maksudnya aku adalah baper, karena kita tahu viewers kita tuh ngefans banget sama Rizky Bilar, jadi iya kan baper ya, Pantes, saya pantes baper lah, karena kan mereka itu bisa dibilang adalah pasangan fenomenal tahun 2021 ini ya Alia, tapi jangan khawatir, kita akan tetap membahas tentang deretan fashion yang mewah dan glamornya ya Al, Nah, justru itu menjadi bagian bapernya juga, jadi kan kita para wanita baper aja gitu, lihat deretan busana yang cantik dan fashionable, kadang kalau misalnya ngeliat ada fans dari Rizky Bilar ya, jadinya tuh baper sama bajunya, penampilannya, makeupnya sama, ingin ada di posisi sebagai istrinya gitu, gitu, karena busana Lesti itu juga didesain oleh Mbak Ayudya Andari, Hmm, gitu dasar ya, emang para wanita itu selalu sentimental kalau udah ngebahas soal pernikahan, ya udahlah, daripada baper-baperan, mending kita lihat langsung aja informasinya berikut ini, Viewers, saat ini semua mata tengah tertuju kepada pasangan pengantin baru, Lesti Kejora dan Rizky Bilar Setelah menjalani asmara pada tahun 2021 ini, akhirnya sejoli ini memutuskan untuk mengikat janji sebagai sepasang suami istri Bila mengingat perjalanan cinta keduanya, Lesti dan Rizky Bilar menjadi pasangan kekasih, lantaran dijodohkan oleh para netizen Maklum saja, saat itu kekasih Lesti baru saja menikah, Bilar pun diketahui belum memiliki kekasih Hingga akhirnya keduanya mulai dekat dan benar-benar serius menjadi pasangan kekasih Setelah semakin dekat, keduanya memutuskan untuk menikah Sebagai pasangan fenomenal yang selalu menjadi center of attention, tentunya pernikahan yang digelar oleh Lesti dan Bilar bukanlah sebuah pernikahan biasa Ada banyak prosesi yang harus dilalui Mulai dari lamaran, pengajian, malam by night hingga akhirnya momen akad nikah dan resepsi Sebagai pasangan publik figur yang terhitung sukses dengan popularitas yang luar biasa Tentunya semua rangkaian acara tersebut dibuat dengan persiapan yang sangat sempurna Mulai dari tema acara, sampai semua item passion yang dikenakan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar Maklum saja setelah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, pasangan yang populer dengan sebutan Leslar ini terhitung sangat fenomenal Keduanya menggelar lamaran pada 13 Juni lalu di Gedong Putih, Lembang, Bandung Lesti mengenakan kebaya karya dari desainer Renzi Lazuardi Untuk Lesti, Renzi membuatkan sebuah kebaya dalam nuansa biru keabuan berbahan lace dengan mock neck dengan katingan asimetris Agar terkesan mewah, Renzi menambahkan payet pada seluruh bagian kebaya Tak lupa juga tambahan belt untuk mempercantik look kebaya tersebut Sementara Bilar memilih busana berupa beskap yang menyerupai pakaian kaspria dari India dari desainer Rakesh Bagwadas Meski berdarah Sunda, lantaran berasal dari Cianjur Namun jelang pernikahannya tersebut, Lesti Kejora tetap menggelar malam by night Maklum saja, Lesti Kejora secara kebetulan berasal dari Padang, Sumatera Barat Pada hari itu, Lesti Kejora tampil anggun dengan baju kurung dalam nuansa burgundy dan kain songket khas Sumatera Barat Lesti Kejora memilih riasan flawless untuk membuat looknya makin terlihat sempurna pada hari itu Pada tanggal 14 Juli 2021, Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pengajian di salah satu gedung mewah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Penampilan anggun, pedang dud muda itu menjadi sorotan Desainer Ayu Diaandari adalah desainer dibalik penampilan Lesti pada hari itu Sebenarnya untuk warna, Dede yang minta Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu ya, ketemu Dede terus Dede bilang Bunda bikinin dong, ya kan, baju pengajian Gak banyak requestnya, cuma warnanya harus lilak dan Ayu Diaandari banget udah Nah, ya selayaknya baju pengajian kan berarti ada failnya Mungkin tidak membentuk badan, ya kan yang lost Dan yang Ayu Diaandari banget ya udah aku kasih Kayak cermin bunga mawar itu di beberapa lokasi yang center of attraction gitu Sebagai desainer yang menjadi langganan para selebriti mulai dari Laudia Cynthia Bella hingga Cud May Rizka Bisa dikatakan Ayu Diaandari berhasil mengwujudkan impian Lesti untuk bisa mengenakan sebuah busana dengan detail mewah yang sangat glamor dan elegan Cuma request Dede aja sih, pun baju pengajiannya lilak ya, udah simple itu aja Kalau untuk inspirasi kedaerahan, karena request Dede itu kan pengen yang Ayu Diaandari banget Sedangkan Ayu Diaandari itu berarti klasik Eropa dan bunga mawar Bagi juhu pengajian Dede kemarin, itu karena untuk pengajian, jadi kita desainnya loose ya Jangan terlalu heboh Tapi karena masuk TV ya kan, diliput TV nasional, pastinya aku bikin yang lebih detail dari biasanya Karena baju pengajian, jadi detail kita fokusin ke atas Karena itu yang pasti kelihatan, yang bawah juga kita cuma bikin loose aja gitu Di bagian atas dan di tengah-tengahnya saya kasih embroidery dan dibingkai sama bunga mawar, seperti itu Tidak lupa kalau untuk pengajian pastinya harus ada selendang ya Tapi karena pengajian, saya nggak bikin selendangnya panjang, cuma sekitar panjang tangan Kemudian diberi full payet dan taburan bunga mawar Bunga mawar itu kan cinta, elegan, a little bit glamour gitu Kalau untuk baju pengantin itu hampir setiap baju dong ya, karena mereka mau fail Tapi fail ya, yang ponjong sampai melontai ke bawah ya kan Biasanya di fail itu juga kita taburin bordir, payet gitu kan Tapi karena ini cuma pengajian, jadi failnya cuma pendek dan nggak melantai Ayudia Andari selama ini, memang dikenal sebagai desainer yang sering membuat busana untuk para hijabers Lalu sebenarnya, bagaimana pakem dalam mendesain busana bagi seorang muslimah? Kalau aku itu garis desainnya yang udah liat koleksi-koleksi aku tuh, aku tuh ultra feminin Jadi femininnya ekstrim gitu Jadi ya, kalau yang ke aku untuk baju pernikahan di hari spesial mereka pasti udah tau yang pengennya feminin banget Yang detailnya itu bunga-bunga, biasanya itu pakai tule, jadi yang fairy gitu-gitu Kalau pakem sih nggak ada, aku lebih ketika ketemu pengennya warna apa, sukanya bunga apa Nggak selalu aku bikinin mawar, dulu waktu Shanas bunga lili ya kan Dulu waktu Bella lavender ya kan, jumpsuit lavender Jadi lebih ke bunganya suka apa Kalau beliau sukanya anggrek, aku benar-benar akan eksplor bunga anggrek untuk embroiderynya Jadi mereka di hari pernikahannya menggunakan bunga kesukaannya mereka gitu kan Terus biasanya cutting baju, sukanya yang pas badan atau kaduyun atau apa Sudah cukup itu aja sisanya aku yang eksplor Paling challenging dulu waktu Bella karena jumpsuit Dan aku kan yang mau gaun, wah dress-dress gitu deh Nanti minta jumpsuit katanya, wah gimana ini gitu kan Tapi ternyata lucu banget jadinya Pada momen ijab kabul yang digelar pada 19 Agustus 2021 lalu Di salah satu ballroom hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan Lesti dan Rizky Bilar memilih nuansa putih desain Rensi Lazuardi Kembali dipercaya oleh Lesti untuk mendesain kebaya di momen bahagianya itu Rensi mengatakan kalau kebaya adat Sunda yang ia desain untuk Lesti Terinspirasi dari kampung halaman sang selebriti Payet pada kebaya Lesti dibuat menyerupai padi yang ada di bawah milik Lesti Kejora di daerah Cianjur, Jawa Barat Untuk makeupnya, Lesti Kejora memilih makeup artist ternama Benyu Sorumda Benyu adalah mu'wa yang pernah membuat Aurel Hermansyah tampil bak seorang Dewi di momen akad nikahnya Sekarang aku paham nih kenapa para wanita semua pada baper bukan soal pernikahannya saja ya alia Tapi juga ternyata semua busananya disitu memang mewah dan gelaboy So very glamorous and fabulous Nah itu dia nih Ki kira-kira pasti penasaran gak sih dengan pembahasan yang lain Karena nih viewers masih ada loh kaitannya dengan pernikahan Tapi pernikahan apa ya? Pastinya ya stay tune aja gimana viewers Stay tune on Daily Lifestyle Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share